Banyak cara yang dapat dilakukan dalam mengisi kemerdekaan Indonesia Warga Gangseka, Keluran Baru, Kecamatan Santar Utara ini salah satunya Dalam momen menyemarakan Hood RI ke-73 Warga secara bergotong royong mulai mendekorasi kampungnya Dengan pernak-pernek khas Hood RI Namun yang berbeda kali ini yakni hasil kreativitas para pemuda kampung ini Yang mampu menyulap sebuah dinding kosong menjadi mural atau lukisan Yang indah penuh warna-warni dan pastinya instagramable Jika berkesempatan setiap tahunnya pada perayaan Hood RI Dinding-dinding kosong yang ada menjadi kanvas para pemuda kampung ini Untuk menuangkan kreativitasnya Tak hanya lukisan dinding saja Pernak-pernek lainnya juga dihadirkan diantaranya pembuatan gapura Hood RI Pemasangan bendera Indonesia dari barang bekas Hingga menyiapkan batang pohon panjat pinang khas pada saat perlombaan Hood RI Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kelurahan Baru Bambang menjelaskan Nantinya terdapat 32 pertandingan yang akan diadakan Dalam rangka menyemarakan Hood RI ke-73 Dalam rangka menyambut 17 Agustus kreatif muda-mudi Sementara dekorasi kampung ini disambut antusias oleh warga Gang Seika Baik muda-mudinya, anak-anaknya, hingga orang tua turut ikut ambil-anggil mendekorasi kampungnya Kedepannya juga diharapkan budaya gotong royong tetap akan dilaksanakan Guna menjaga persatuan dan meningkatkan kebersamaan warga Alex Ganda dan Untung Syombing, Sungguh Tetipi Terima kasih telah menonton